Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D Dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Cahaya Entertainment Yang mana akan selalu membahas dan mengulas Seputar alur cerita sinetron asmara dua dunia Namun sebelum lanjut Bagi kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga Tujuannya agar kalian tak tertinggal Alur cerita terbaru dari channel ini Oke guys di episode sebelumnya Aurel pergi ke rumah Rian Untuk bertemu Raya Dan meminta maaf padanya Namun Rian dan Kirana malah mengusir Aurel Dan melarangnya untuk tidak menemui Raya lagi Raya sepertinya sudah jatuh cinta pada Aurel Hanya Aurel yang selalu disebut oleh Raya Namun di saat Aurel akan pergi dari rumah Rian Mendadak Raya datang dan memanggilnya Raya pun memeluk Aurel Dan berkata kalau Raya sangat kangen pada Tante Guru Aurel pun memeluk Raya dengan sangat erat Aurel meminta maaf kepada Raya Karena tidak bisa menjaganya Terpaksa kemarin Tante Guru harus meninggalkan Raya Karena Tante Guru mencari pertolongan Ujar Aurel Nam Pakirana pun menarik Raya Dari pelukan Aurel Dan menyuruh Erpan Untuk membawa Raya Masuk ke dalam Niko pun mengajak Aurel Untuk segera pergi dari rumah Rian Dan pulang ke rumah Bularas Bularas sangat bahagia Karena Aurel telah berhasil bebas Karena Rian telah mencabut tuntutannya Awalnya Aurel ingin kembali mengajar Di tempat Raya sekolah Namun Niko dan Bularas melarangnya Karena semenjak Aurel mengajar di sana Aurel selalu menangis Bularas menyuruh Aurel balik lagi ke Jogja saja Aurel nampak bersedih Harus berpisah dengan Raya Aurel meminta waktu pada Niko Tapi Niko kini sudah harus bersikap tegas Karena Niko tidak ingin Istrinya selalu bersedih dan menangis Niko sudah tidak tahan Melihat Aurel diperlakukan buruk oleh Rian dan Kirana Sebelum berangkat Aurel meminta pada Niko Untuk pergi ke taman kota terlebih dulu Aurel masih merajuk pada Niko Agar bisa tinggal di Jakarta lebih lama Keputusan Niko sudah bulat Sementara Raya nampak bersedih Karena Raya tidak menemukan tante gurunya Di sekolahan Rian berusaha membujuk Raya Raya meminta pada Rian agar bisa ke taman kota Rian pun mengantar Raya Agar Raya tidak bersedih lagi Namun usaha Rian menjauhkan Raya dari Aurel gagal Karena di taman kota Raya malah melihat Aurel Dan langsung berlari Memanggil tante gurunya Aurel ikut bahagia Bisa bertemu dan memeluk Raya lagi Tapi Kirana datang dan menarik Raya Dari pelukan Aurel Dan Kirana menyuruh Aurel untuk menjauhi Raya Namun Raya tidak terima Maminya selalu memarahi tante gurunya itu Niko buru-buru mengajak Aurel pergi Raya merengek pada Aurel Agar tidak pergi ke Jogja Rian berpikir kalau selama ini Sudah salah sangka pada Kirana Karena Kirana sudah berusaha melindungi anaknya Raya berteriak dan menangis Memanggil Aurel Adegan berpindah pada Reno Yang diberikan petunjuk lagi Dari buku daftar pembeli itu Reno menolaknya Dan tidak ingin ikut campur lagi Tapi setelah Bularas melihat gambar yang terbakar itu Bularas mengajak Reno untuk pergi ke rumah Pak Dedit Sementara di perjalanan Niko coba menghibur Aurel yang tengah bersedih Sebenarnya Aurel sudah sedikit lega Karena kata Niko leluhur bilang Dimanapun kita berada Sahaya pasti dapat menemukannya Sayangnya ban mobil mereka itu Pendadak kempes Saat Niko pergi ke bengkel Aurel ingat Kalau di tempat itulah dulu Aurel melepaskan cahaya Adegan berpindah pada Bularas Yang berhasil menemukan rumah Pak Dedit Namun ternyata Pak Dedit telah meninggal 5 tahun yang lalu Angel anak bungsu dari Pak Dedit Menyambut Reno dan Bularas dengan baik Bularas menjelaskan pada Angel Kalau box baik yang dibeli Pak Dedit dulu itu Dapat kutukan Dan Bularas berniat membeli box itu kembali Demi kebaikan Angel Tapi Angel kekisah tidak akan menjualnya lagi Karena itu sudah disiapkan untuk anaknya Yang sebentar lagi akan lahir Dan box itu pun menyimpan banyak kenangan indah Bersama ayahnya dulu Bularas dan Reno pamit pulang Sementara di rumah Rian Rian kembali murka Pada Kirana Karena Kirana malah meninggalkan Raya Sendirian di rumah ditemani Erpan Namun Kirana malah mengatakan Kalau Kirana bukanlah babysitternya Raya Alhasil Rian sangat marah Dan ternyata Raya di rumah selalu mengigau Agar tante gurunya itu jangan pergi Di sisi lain Niko membawa mobilnya ke bengkel Karena butuh waktu lama Aurel mengajak Niko pergi ke tepi sungai Niko berusaha menolaknya Karena Niko takut Kalau Aurel akan bersedih Disana mereka bertemu dengan Seorang bapak yang habis memancing Niko bertanya Apa benar di sungai ini Ada kejadian aneh Bapak itu pun berkata Dulu pernah ada yang hanyut Dan ada juga yang membuang bayi Aurel ingat Dulu Aurel menemukan bayi Laki-laki disana Tapi menurut orang itu Ternyata ada dua bayi Yaitu bayi perempuan Dan juga bayi laki-laki Aurel jadi penasaran Dengan nasib anak perempuan itu Karena bisa jadi Anak itu adalah cahaya Aurel meminta agar si bapak Mengantarnya ke tempat orang Yang menemukan bayi perempuan itu Tapi sayangnya Orang itu sudah meninggal Karena digigit pampir Dan mungkin Bayi itu pun juga sudah meninggal Digigit pampir juga Aurel dan Niko Sangat terperangah Oke guys Apakah yang akan terjadi Di episode mendatang? Apakah Rian akan meminta Aurel untuk tetap di Jakarta? Karena nampaknya Raya jatuh sakit Karena harus berpisah Dengan Aurel Makin penasaran saja Dengan alur ceritanya Jangan kemana-mana Saksikan terus kisah selengkapnya Hanya di Indosiar Yang akan selalu tayang Di setiap harinya Rupanya cukup sekian dulu Video kita kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Patung Sharal Darren Sub indo by broth3rmax selamat menikmati